Semuanya, lihat. Aku bisa melakukan ini. Hebat, Maria. Kamu keren banget. Ayo, Kak. Aku akan ajari kakak gerakan meroda tadi. Aku tidak suka senang begini. Aku takut terluka. Ayolah, anakku Johnny. Ini bagus untukmu. Johnny, ayo belajar sama adikmu, sayang. Olahraga itu sangat bagus lho. Ah, oke. Kalau papa mama memaksa. Maria, ayo ajarkan aku meroda. Baiklah, Kak Johnny. Ini pertama yang harus kamu lakukan. Begini, lalu begini, dan habis itu. Oke, aku coba. Pertama aku harus begini, terus aku harus begini. Oke, sekarang tinggal diayunkan kayak gini. Terus coba ya, Kak. Oke, aku coba. Satu, dua, tiga. Kak Johnny! Maafkan aku, Kak Johnny. Aku nggak punya maksud mau bikin kakak sakit. Dengar, Johnny. Kalau kamu mau sesuatu, tinggal bunyikan bel ini dan mama akan langsung datang. Maaf, Johnny. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil papa, oke? 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 Ada apa, Johnny? Bisa tolong ambilkan bantal lagi? Oke, tunggu sebentar. Ini dia. Aduh, jangan pegang! Maaf, sayang nggak apa-apa kan? Panggil papa kalau butuh lagi ya. Oke, makasih, Pak. Aduh, aku punya ide. Ini, Kak Johnny. Jus jeruk untukmu. Makasih, Maria. Ini enak sekali. Hai, anakku. Ada apa, sayang? Ma, bisa bawakan kue bola coklat? Bola coklat, Johnny. Tapi itu kan cuma boleh buat pesta saja, sayang. Tolong, Mama. Aku sakit banget. Nah, pengecualian buat kamu ya. Mama akan ambil dulu kuenya, oke? Nah, ini dia, anakku. Bola coklat seperti yang kamu mau. Kesayangan, Mama. Sudah cukup, sayang? Cepat sembuh, oke? Hmm, tidak. Aku tidak bisa makan lagi. Wah, lihat. Tanganku sudah sembuh. Lihat, sudah lebih baik. Gimana, sayang? Sudah membaik? Tidak. Sepertinya memburuk. Oh, kasihan. Kamu mau apa lagi, sayang? Ini menyenangkan. Tapi sekarang cuma ada satu yang kurang. Main video game. Jadi begitu ya. Jadi selama ini kamu ngemohongin kita semua? Tidak, Mama. Aku baru sembuh tadi. Awas ya, kalau ketangkep. Siri ke Johnny. Jangan kabur. Hai. śli- société. Siri kejuan tanya. Jangan kabur. Siri kejuan tanya. selamat menikmati anakku jusnya enak tapi sekarang kamu harus mencuci piring, menyapu rumah dan cuci baju, oke sayang? ah mama oke aku gak tahu kalau kerjaan mama seberat ini Johnny jangan pernah bohong lagi sama kita oke sayang? iya jadikan pelajaran ya dan pesan mora dari cerita ini jangan pernah berbohong bohong itu buruk sekali jadi mama sudah sembuh sekarang? coba kita lihat oh lihat kepala mama sudah gak sakit lagi kepalaku juga ma kepalaku juga ya Johnny menjaga kita dengan sangat baik makasih sayang ya tanganku juga sudah gak sakit lagi aku mau dicukur juga aku mau dicukur juga seperti krim kue tapi ini tidak boleh dimakan rambutku aku terlalu banyak menggunakannya aha maria sedang apa kamu disana? ini bukan untuk anak-anak ini untuk orang dewasa kalau kamu main-main dengan ini kamu bisa memotong dirimu sendiri maafkan aku papa aku janji aku tidak akan menyentuh ini lagi oke tapi kamu dihukum aaaft yaaft Wah, lihat mobil papa sangat keren. Apa aku bisa mengendarainya? Oh, tidak! Hai, papa. Aku tahu cara mengumudi mobil ini. Sepertinya papa tidak suka melihat aku di sini. Johnny, ayo keluar. Kemarilah. Anak-anak tidak boleh mengendarai mobil. Ini bukan seperti mobil dalam game. Apa-apa. Aku cuma mau lihat seperti apa. Tidak, Johnny. Kamu dihukum. Yeay, hukuman selesai! Wow! Ah, aku baru saja dapat ide. Hmm, ini bukan sepatu yang kuinginkan. Oh, iya. Ada sepatu mama. Yang ini. Rock mama ini akan terlihat sempurna untukku. Aku yakin tentang ini. Hmm. Hmm. Oh, iya. Dan sekarang di atas catwalk. Maria Clara. Oh, kakiku tersangkut. Papa! Maria! Coba lihat. Sepatu mamamu jadi rusak. Ups, papa. Maafkan aku. Aku ingin bergaya seperti model. Sekarang papa yang harus beli sepatu sepatu baru untuk mama. Kamu dihukum. Coba ke dinding. Hmm. Oh, kakiku tersangkut. Oh, kakiku tersangkut. Wuuu. Wow, kerennya komputer papa. Tapi ruangan ini terlalu putih. Ah, aku akan memberi papa kejutan. Wah, kerennya komputer. Tak apa. Tersangkut. Bapak. 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 Apa kamu bercanda, Johnny? Nah, ini ruang kerja papa. Kamu tidak boleh sembarangan menyentuh barang-barang papa. Maaf, papa. Tapi kantor papa terlalu putih. Anak-anak tidak boleh main-main dengan barang orang dewasa. Johnny, kamu dihukum. Yeay, hukuman selesai. Wuhuuu. Ayo, ayo, ayo. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku sepertinya lapar. Aku tahu harus apa. Beres. Semangka ini terlalu besar untukku. Baiklah. Ayo, aku akan memotongnya. Maria, anakku. Jangan main-main dengan pisau, sayangku. Kalau kamu main-main dengan pisau, kamu bisa melukai diri sendiri. Maafkan aku, papa. Aku lapar dan aku ingin memotong semangka. Papa, papa bisa memotongnya untukku, kan? Ya, kamu boleh makan semangkanya. Tapi kamu tetap dihukum. Ayo, pergi sana. Aku dihukum. Tapi setidaknya aku bisa makan semangka ini. Sekarang aku bisa belajar bahwa anak-anak tidak boleh bermain-main dengan barang orang dewasa. Akibatnya itu bisa memotong dirimu sendiri, membuatmu terluka. Papa mau kasih kejutan untukmu, sayang. Pasir kinetik. Aku selalu ingin salah satunya. Aku akan membukanya. Terima kasih, papa. Aku jadi banyak belajar dari video ini. Sayang, sini. Ayo bantu mama cuci piring. Apa? Mama, enggak. Enggak mau, mah. Sayang, sini bantu mama rapihin mainannya, ya. Ah, mama aku enggak mau, mah. Buku ajaib. Ini keren. Ini buku untuk anak-anak. Bacain dong, mah bacain. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang tidak suka mencuci tangannya. Tangannya sangat kotor. Dan tangannya penuh dengan bakteri. Eww. Dan karena itu, kuman mulai menyerbu rumahnya. Ada banyak kuman, talang. Mama, sebentar ya, Maya. Mama, ayo kita lanjutkan cerita yang tadi, ma. Baiklah. Cerita selanjutnya tentang perempuan yang enggak pernah makan, dia enggak pernah mau makan. Pesawatnya datang. Ayo dimakan, sayang. Ini enak loh. Enggak mau, mama. Tapi ini enak, sayang. Ayo kamu harus coba, sayang. Ayo. Enggak, 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 enggak mau. Sayang, tapi ini enak rasanya. Aku enggak akan pernah mau makan, mama. Dia menghilang. Serem banget, mama. Tunggu sebentar, mama. Aku akan ke dapur dulu. Satu untuk mama, satu untuk ku. Sekarang tinggal dicuci. Teman-teman, cuci buahnya harus bersih ya. Dan keringkan segera. Ayo. Ini mama. Makasih, sayang. Ma, bisa bacakan cerita lagi? Baiklah, cerita selanjutnya. Sayang, ayo kita sikat gigi dulu ya. Ma, aku enggak mau sikat gigi. Nyebelin banget sih harus sikat gigi. Itu serem banget, ma. Ma, pegangin napelku ya. Aku akan kembali. Hihihi. Mama, ayo ceritakan lagi cerita lain. Oke, Maria. Jadi cerita selanjutnya. Sayang, coba jawab ya. Berapa lima ditambah dua? Aku enggak mau belajar. Aku enggak suka belajar. Berapa hasilnya tiga bunga dikurangi dua bunga? Aku enggak mau belajar itu. Tuan, tolong berikan aku uangmu. Ini, ini, disini. Tolong, 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 tolong disini. Sayang, kamu harus belajar. Aku harusnya dengar apa kata Mama. Mama, tapi itu bukan aku, kan? Bukan aku. Bukan aku, ma. Bukan aku. Aku bantu cuci piring dan beresin mainan. Ya kan, ma? Bagus aja. Ayo tos dulu. Aku sudah cuci semuanya. Keringkan semua. Bersihkan. Aku lap kacanya, biar mengkilap. Aku akan bersihkan jendelanya, sampai mengkilap kayak berlian. Bersihkan. Seseorang telah tiba. Ayo kita lihat siapa dia. Halo, Nikolas. Halo, Dayana. Halo, Maria. Bosku baru saja menelponku dan aku harus segera kembali bekerja secepatnya. Bisa kau menjaga Nikolas putraku? Tentu saja, Tante. Dia sangat mengemaskan. Janji sama Mama, kamu jangan akal, ya? Nikolas, ayo sini. Kita bermain bersama anak anjing yang sangat mengemaskan. Aku sedikit cemas karena Nikolas tidak bisa diam, tapi semuanya akan baik-baik saja. Nah, Maria. Ih, anak anjing yang lucu. Sini, ya. Nikolas, kamu harus jaga anjingnya dulu, ya. Karena aku akan membuat makan siang untukmu segera. Nyanya-nyanya, nyanya-nyanya, nyanya-nyanya. Nyanya, aku akan melemparnya tinggi-tinggi. Jangan, Nikolas! Kamu tidak boleh melemparnya seperti itu. Kamu mau ngeperang aku? Kamu nakal sekali. Itu kan anjing mainan. Ah, bagus. Kamu harus segera memakan makan siangmu. Ayo. Kamu duduk di sini, oke? Aku akan mengambilkan makananmu. Aku akan membuat masyid banana karena anak-anak pasti menyukainya. Termasuk aku. Nikolas, makananmu sudah siap. Nikolas? Ah, tidak. Dia menghilang. Aduh. Nikolas! Di mana dia? Di sini? Nikolas! Tidak. Tidak juga. Tidak, ini cuma kardus. Tunggu sebentar. Aku belum mencarinya ke kamarku. Mungkin di sana. Aha, ketemu. Kamu makan Nutella, kan? Ya Tuhan, kamu sangat kotor. Aku harus memandikanmu. Ayo cepat kemarilah. Lihat bajumu sekarang. Ya ampun. Ya Tuhan, kau anak yang sangat menyusahkan. Kau tidak suka mandi, ha? Dan ya, wajahmu sudah sangat bersih sekarang. Hei, tunggu, tunggu. Marilah. Hei, tunggu, tunggu sini. Semuanya buat aku jadi basah kuyuk. Nikolas, kamu diam dulu di sini ya. Dengan tenang sambil menonton video Maria Clara dan Johnny. Aku mau mandi dulu, jangan buat kekacauan. I Who. Am्. I Who. I Who. Ternyata aku sangat tampan Di payung Untuk terbang Nicholas Lihat ini berantakan Ini mantel mamaku Pakaian mamaku Pakaiannya berserahkan dimana-mana Wow ini caramu untuk menghancurkan rumah Begitukah Taman bermain Kamu memberiku ide yang bagus Aku akan membawamu ke taman bermain Jadi kamu bisa bermain sampai kelelahan dan tertidur Ya Ayo setelah ini aku akan membereskan kekacauan Yang sudah kamu buat Bagus sekali Bahkan banyak permain berserahkan di kasur Mampun ya ampun Aku bahkan tak bisa mandi Anak ini ya ampun Nicholas Kita sudah sampai di mal Kamu bisa menghabiskan seluruh tenagamu disini Yeay Tunggu sebentar Aku mau ini Jangan 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 Kita mau menghabiskan tenaga Bukan uang Oke Ayo masuk Aku mau yang ini Eh tidak tidak Itu mahal sayang Itu mahal Jangan Jangan ini Please Oke oke Jangan menangis Nanti aku ikut menangis Nikolak Kencengkan sabukmu Dan ini dia Nikolak Nikolak Aku akan membelikanmu semua mainan yang ada di sini Di sini untukmu Mana yang kamu suka Aku mau Apa ini yang paling besar Ini bagus loh Ini Suatu tentang batu Kertas dan gunting Wuuu Nikolak Lihat Ini sangat bagus Ah sini Aku bisa memainkan mainan ini Oh sini Aku akan mengajari Mau Kertas Batu Keren sekali Palu ini akan mengeluarkan Oh mengeluarkannya Aku mau membuka yang lainnya Aku mau membuka yang lainnya Apa kita akan membuka yang besar ini Aku tidak tahu cara menyusun mainannya Aku tidak tahu cara menyusun mainannya Aku akan melakukannya untukmu oke Lihat aku berhasil Selamat Nikolak Kamu telah berhasil Kita mulai lagi ya Hatiku sangat hancur Hatiku sangat hancur Aku akan membuat gadis zombie Gadis zombie? Itu bukan aku kan? Tentu saja itu kamu Nikolas mama disini Oh iya Maria Nikolas bersikap baik hari ini? Iya Dia bahkan tidak membuat berantakan kamaku Syukurlah Setauku Nikolas itu Dia tidak bisa diam Dan selalu membuat kekacauan di rumah Tidak ada yang bisa bertahan Akhirnya memang seperti itu Sampai jumpa kamar ya Kamu lupa dengan pelukannya Oke Dadah Aku bebas Dadah Teman-teman Itulah videonya Kami harap kalian menyukainya Jangan lupa tinggalkan like Dan subscribe channel kami Dan salam hangat untuk kalian Sampai jumpa di video kami selanjutnya Ayy 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 selamat menikmati kak JP boleh aku meminta fotomu? tentu Maria terima kasih kak jenggoutku sudah tumbuh dan warna putih tidak aku rasa aku harus belajar mencukur teman-teman lihat ini keren kan? kak JP punya senyum yang kecil lalu ketika aku pasakan topeng hulk marah dia juga menjadi sangat marah lucu sekali apa yang terjadi pada aku? aku tidak seperti ini kapten Amerika berubah lagi setidaknya ini cocok dengan kaosku dan yang terakhir lucu banget coba lihat ini keren sekali kak JP jelek banget hah? ini pasti ulah Maria hah? 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 aku menjadi normal lagi yeayy! yeayy! aku akan mengambil foto kak JP lagi kak JP boleh aku minta foto lagi? tentu Maria tentu Maria terima kasih kak JP ini keren sekali sekarang aku akan kostum spiderman digunting dulu biar pas nanti kak JP akan jadi seperti apa ya? wow wow kakakku terlihat berbeda dengan kostum ini hah? apa aku jadi spiderman? ini pasti ulah Maria aku harus bicara dengannya aha aku sudah tahu ini pasti ulah bukan Maria hah? tidak kak JP ini bukan apa-apa hah? kak JP menghilang bagaimana bisa aku disini? ah aku tahu ini pasti ulah Maria karena melempar fotoku ke dalam box untung saja aku punya kekuatan superman untuk meruntukkan kurungan ini ah ah iiii ups ibu memanggilku haha ini fotoku sekarang aku tahu bagaimana cara Maria Clara mengubahku menjadi berbagai macam benar kan? ah sekarang aku menjadi JP sebenarnya kembali hei hei apa disitu? sekarang aku akan mengerjainya juga oke oke ke JP mengambil fotoku lihat apa yang terjadi pada aku hahaha tadaaaah mataku lebih besar dari mukaku aku memakan ya takut alisku tumbuh cepat sekali kumisku juga aku harus mencukurnya hanya karena aku mengerjainya dia mengerjainku juga hahaha 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 aku tidak mau jadi laki-laki tapi aku tampan juga tapi aku tampan juga hahaha 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 klingci pasca siapa yang membawa telur dua telur dua telur tiga telur 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 untukku meow 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 hah mamamia 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 hmm aku mau memakan timunnya oh apa aku butuh perawatan kulit ya hah aku menjadi pambu kecil oh tapi aku lucu sekali hmm 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 sekarang aku ingin mencium kalian semua kak JP ke terlaluan aku tidak percaya dia melakukan ini pada aku selamat menikmati